teman-teman balik langsung ke menu ah langsung bisa kan mudah banget caranya teman-teman jadi jangan lupa like comment and subscribe halo game lovers balik lagi nih di channel buyung game station video kita kali ini kita bakal ngebahat PS3 ya temen-temen karena udah lama banget kita ngebahat PS3 karena tidak ada konten servisan juga belum masuk servis-servisan yang masuk cuma servisan yellow servis yang ringan jadi itu sudah awam banget buat teman-teman sekalian yang pasti kalian udah tahu lah ya kalau servis-servis ya waktu itu jadi kita bakal ngebahas tentang tutorial servis yang beda banget teman-teman pasti teman-teman bakal ngalaminya perusahaannya sama banget seperti ini pasti teman-teman bakal ada ngalaminya perusahaan seperti ini ya teman-teman oke sebelum kita lanjut video ini bantu channel saya jangan lupa di subscribe share ke teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya tentang masalah PS3 ini kita bakal ngebahas PS3 slim yang merusaknya restore ya restore itu dianya kalau kita udah restore ada misalnya mati laku putus restore itu dianya nyangkut nyangkut misalnya stop di 75% terus habis nggak jangan jalan lagi ha ini saya mau kasih solusinya teman-teman caranya mudah banget mudah banget ya ini gejalanya sih kadang terjadi karena bisa jadi karena habis habis jadi emang softwarenya jadi teman-teman kalau ada kerusakannya seperti ini teman-teman jangan bawa ke tukang service dulu tanyain harddisknya teman-teman bisa cek sendiri dulu ya kalau emang harddisknya bermasalah si detailnya lemah kalian cek di PC sim detailnya lemah teman-teman bisa ganti harddisknya oke jadi langsung aja nggak usah basa basi nggak usah bacak langsung kita praktekin cek it out oke teman-teman yang nih PSnya nih baru kita hidupin terus dia nge restore gini seperti ini nge restore terus dianya stop ini kita pencet X ya guys kita pencet X nah ya kita pencet X dianya stopnya di angka berapa teman-teman kita tunggu nah kita tunggu cak 5 menit atau berapa detik oke jadi ini kita tunggu aja ya kita cepatin videonya nah teman-teman ini dia ya ini kan udah jalan lagi nih tadi dia nya sudah berhasil terus dianya stak kristor lagi nah jadi solusinya gini teman-teman teman-teman jangan eh ganti harddisk dulu nanti hadisnya kita cek dulu di PC pakai aplikasi gentleman Oke jadi ini stak masih di 19 dia lama sekitar 10 menit atau lima menitan 10 menit tadi 100% balik lagi kalau staknya juga adanya stak di 19% gini teman-teman tenang jangan di ganti lu artisnya ya nih langsung aja nih Coba kita matikan ya kita matikan Oh matikan lu PSnya tekan lama-lama nih teman-teman bisa praktekin pasti teman-teman pernah ngalamin kerustakan seperti ini cek dulu sintetilnya kalau emang sintetilnya udah lemah itu boleh kita kita ganti nih teman-teman bisa rebuild atau recovery gini ya tekan tekan lama-lama enggak usah di rebuild maksudnya salah recovery aja kan lama-lama adip-bip sekali bibit udah bibit sampai bibit pokoknya titik dua kali ya muncul folder seperti ini USB seperti ini teman-teman bisa pencet tombol home yang ada di stick nih nih cek tombol home Oke nah terus ada ini kan ada ini nih satu resta resta system list of default system restore file kali ini rebuild oke jadi teman-teman pilih nomor lima aja nih ya langsung cek enter oke yes nah gini solusinya teman-teman kita tunggu aja oke oke kita tunggu ya kita cepetin videonya oke teman-teman nah ini setelah kita cepetin dia nya kayak gini nah ini positif langsung masuk ke menu playstation yang teman-teman nah kalian pencet home lagi ini kita setel ulang ke pengaturan awal tapi ada ruginya teman-teman karena game kalian hilang semua oke ini daek aja okein terus kita pilih yang ini waktunya bangkok aja lah oke teman-teman tadi ada orang lagi beli stick PS pula ada dia oke ini kan udah kayak gini kan udah kita atur balik normal lah teman-teman awal langsung aja kita ini kita exit aja langsung yes oke ya jadi ini jadi ini ke menu awal ya teman-teman balik langsung ke menu ah langsung bisa kan mudah banget caranya teman-teman jadi jangan lupa like comment and subscribe share teman-teman kalian nah ini dia teman-teman kayaknya hand nya juga nggak hilang lancar kan no leg no leg nah jadi kalau kalian lancar kayak gini berarti bukan HDD kalau dia kita giniin terus dianya patah berarti sintetil HDD nya lemah langsung kita coba tahap cekan HDD ya artisnya kita cabut dulu oke ini kita matikan lanjut oke ini artisnya udah kita cabut dulu ya ini udah kita cabut dari itu ini kita cabut dulu langsung kita cek dari PC nah sebelumnya teman-teman kalau mau ngecek teman-teman harus ada adapter ini dulu ya atau case harddisk eksternal gitu ya casingnya nih kalian bisa masukin nah terus teman-teman tinggal colok aja ke PC teman-teman oke jangan lupa di subscribe ya nah ini udah detek oke ini udah detek ya langsung kita cek sintetil pakai aplikasi ini ya teman-teman ini kelihatan nggak aduh Ups ya harddisk sintetil oke kita yesin aja oke kita cek nah ini artisnya 99% nah berarti dayanya kurang 1% ya teman-teman ini ya yang 160GB tadi nah 90 kelihatan lah ya nih 99% oke berarti harddisknya oke bagus nih harddisknya bener kan oke jadi lanjut kita pasangnya teman-teman kalau kalian mau aplikasinya cari aja di Google nih namanya ya oke teman-teman sampai disini dulu YouTube channel kita semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua tentang PS3 Slim yang rusaknya restore bukan rusak siap urut gitu lah ya jadi jangan lupa like comment and subscribe share teman-teman oke next video buat teman-teman yang mau request mau bikin video apalagi tentang PS komen aja di bawah ya oke biar ada referensi konten-konten selanjutnya atau tentang PS3, PS4, PS2 oke sampai disini dulu ya see you next time my video bye